Terbatasan bukan berarti mematakan asa untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Seperti halnya Farida Muhtar, seorang piatu di Panti Asuhan di Bandung. Dikit demi sedikit, Farida menyisikan uang jajannya selama 4 tahun untuk membeli seekor kambing kurban. Ini Panti Asuhan Darul Atskar. Letaknya di buah batu kota Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini, Farida Muhtar tinggal. Usianya kini 14 tahun. Ia seorang piatu. Ibunya meninggal 5 tahun lalu karena penyakit diabetes. Ayahnya yang telah kembali menikah menitipkan Farida di Panti Asuhan ini. Sudah 4 tahun, Farida tinggal di Panti Asuhan. Sejak awal hidup di Panti, ia telah menyimpan cita-cita mulia. Ia ingin berkurban. Ceritanya kan lagi ngajib, Pak Ustaz ngeritain tentang pahala kurban, amalan-amalan kurban. Terus pemikiran kan tabungan Farida udah lumayan cukup buat kurban. Terus pengen kurban karena nanti kalau ke surga pengen naik domba yang dikurbanin sama Farida. Untuk mewujudkan angannya, setiap hari Farida menyisihkan sisa uang jajan. Uang jajannya per hari 6.000 rupiah. Setiap hari, ia sisihkan 3.000. Saat sudah terkumpul sekitar 30.000 rupiah, ia tabungkan di Imas, ibu asuhnya. Imas akan menyimpannya di rekening bank. Uang pemberian donatur juga selalu Farida sisihkan untuk ditabung. Jiri payah Farida selama 4 tahun akan segera terbayar. 10 hari jelang Hari Raya Idul Adha, Farida menghitung kembali rupiah demi rupiah yang telah ia simpan selama ini. Jumlah uangnya bahkan berlebih untuk membeli seekor kambing. Di antara kedua orang tua asuhnya, Farida menuju sentra penjualan hewan kurban di Pasar Kambing Dadakan, Buah Batu, Bandung. Farida akan memilih sendiri hewan kurban pertamanya. Usai melihat-lihat beberapa kambing, pilihan Farida jatuh pada kambing jantan ini. Harganya 3,5 juta rupiah. Tabungan Farida pun berpindah tangan. Uang tabungan tadinya buat sekolah, tapi buat kurban dulu, Farida percaya pasti Allah ganti dengan yang lebih besar dan lebih banyak. Hewan kurban sudah dipesan. Tinggal menunggu sang hewan diantar ke panti mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Kambing Farida akan dikurbankan untuk orang tidak mampu di sekitar panti asuhan tempat Farida tinggal. Bagi Nurdin Hayati dan Imaz, Farida adalah anak asuh yang sangat membanggakan. Terharu, ini yang dirasakan Nurdin saat mengetahui keinginan Farida untuk berkurban. Benar Pak Ustaz, saya benar mau kurban. Di situ saya perasaan, ya Allah, benarkah atau iya atau enggak ya. Saya jadi malu sendiri tuh dengan kejadian itu. Apakah saya bisa seperti itu? Ternyata, ya dengan kehendak Allah, anak seusia itu yang mungkin lagi senang-senangnya jajan gitu, dia bisa menyisihkan uangnya untuk dapat bisa berkurban. Di antara anak-anak penghuni panti yang lain, Farida termasuk yang menonjol. Tak hanya berprestasi di sekolah, Farida juga dikenal rajin di panti asuhan. Setiap pagi, Farida rutin merapikan rumah sebelum berangkat sekolah. Di sekolah, Farida selalu meraih tiga besar di kelasnya. Selama saya ngajar dengan dia, enjoy-enjoy aja gitu. Jadi dia itu enak dengan saya gitu, komunikasinya apa-apa gitu. Kalau ada pertanyaan, emang dia bisa aktif gitu. Emang disiplin orangnya baik gitu, enggak ada macam-macam. Kalau ya selama dengan saya, ngajar dia gitu. Orangnya memang baik gitu. Usai sekolah, tanggung jawab lain sebagai anak tertua di panti asuhan menantinya. Farida harus bisa jadi teladan bagi 12 teman-temannya. Mengajari mengaji misalnya. Terkadang ketika ibu asuh berhalangan, Farida lah yang menggantikan membimbing dan mengajari anak-anak ini mengaji. Farida juga kerap membantu mengerjakan tugas sekolah adik-adik asuhnya. Mengajak adik-adiknya beres-beres di panti juga ialah koni. Dia itu berkeinginan kuat ya untuk meraih cita-citanya. Terus dia anak yang penurut juga, sedikit pendian. Cuman keinginan untuk meraih cita-citanya sangat besar sekali. Keterbatasan tak membuat Farida menyerah. Ia selalu percaya, dekat kuat akan membawanya meraih apapun cita-citanya. Insya Allah kalau ada Rizky, tahun selanjutnya mau kurban buat almarhum ibu dan ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.